Al-Fatihah Masalah hukum, penegakan hukum dan keadilan, serta isu-isu penting yang terjadi di dalam masyarakat, yang mana itu juga dikaitkan dengan teknik dan teknis kepolisian, baik itu pada penyelidikan dan penyidikan. Polisi di dalam bekerja pada ranah birokrasi maupun ranah masyarakat yang dapat kita pahami sebagai pemolisian. Pemolisian adalah segala usaha atau upaya yang dilakukan oleh polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan keteraturan sosial. Pada konteks kita melihat situasi dan kondisi, maka kita bisa mengkategorikan pemolisian di dalam pendekatan yang berbasis wilayah atau pada geographical approach, maka bisa dilihat lagi dari tingkat Mabes, Porda, Polres, Polsek, hingga Pospor dan Bapinkan Libas. Kemudian yang pendekatan pada fungsi dan kita juga bisa melihat pada fungsi utama, fungsi pendukung atau yang fungsional. Dan pendekatan yang berbasis dampak masalah. Akar masalah memang bukan urusan kepolisian, tetapi ketika masalah-masalah tersebut menjadi bagian dari konflik sosial atau berdampak pada terganggunya keteraturan sosial, maka akan menjadi masalah kepolisian. Oleh sebab itu, maka di dalam penanganan atau dengan pendekatan pemolisian berbasis dampak masalah, maka polisi melakukan penanganan berbasis kepada pendekatan wilayah, pendekatan fungsi, dan pendekatan lintas stakeholder atau lintas pemangku kepentingan dengan membangun satuan-satuan tugas. Pada penanganan ini tentunya kita bisa membedakan pada sistem operasionalnya, baik yang berkaitan dengan situasi rutin, yang sifatnya khusus, ataupun yang sifatnya konflikensi. Komolisian bisa dikembangkan dalam berbagai hal, dalam konteks atau sesuai kebutuhan atau perkembangannya. Maka kita bisa menggabati secara besar, secara garis besar dapat dikatakan sebagai konvensional polisi, dan era digital atau era kontemporer, maka kita juga mengembangkan e-polisi, bahkan kita ke depan menyiapkan untuk menjadi forensik polisi. Pada konteks era digital maupun menuju kepada penanganan-penanganan permasalahan yang berbasis atau berdampak dari masalah-masalah forensik, maka kita bisa membangun superkop. Superkop pada konteks ini bukan pada polisi yang super kemenangannya, tetapi super kompetensinya. Di mana di era digital tentu akan berbasis pada big office, application, dan juga network, yang semuanya ini dapat dikaitkan untuk menuju kepada one gate service, dan menuju pada pembangunan big data. Pada konteks seperti ini tentu polisi mampu memberikan pelayanan yang prima, yaitu pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Pada konteks ini tentunya polisi di dalam membangun sistem pelayanan ini dilakukan oleh petugas-petugas yang profesional, atau petugas yang memiliki keahlian, petugas-petugas yang cerdas, yaitu kreatif dan inovatif. Bermoral, semuanya berbasis pada kesadaran. Orang yang sadar akan bertanggung jawab dan disiplin, serta modern atau berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada konteks seperti ini tentunya bagaimana memberikan perlindungan, maka sistem-sistem ini dibangun, baik secara IT, atau berdasarkan pada sistem-sistem online atau sistem elektronik, dan sistem-sistem forensik. Kemudian pengayuman adalah polisi bisa menjadi ikon, menjadi simbol, simbol kecepatan, kecepatan, dan persahabatan. Sehingga polisi keberadanya bisa mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kamprimas atau gangguan keteratoran sosial. Dan selanjutnya juga polisi di dalam memberikan suatu upaya penegakan hukum adalah untuk membangun peradaban. Karena polisi menegakan hukum adalah untuk melakukan suatu upaya-upaya menyelesaikan konflik secara beradab, mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Memberikan perlindungan pengayuman dan pelayanan kepada korban dan penjaring adilan. Untuk membangun budaya tertib, memberikan edukasi dan supaya ada kepastian. Pada konteks seperti inilah tentu polisi ke depan berupaya untuk membangun bagaimana polisi ini bisa memberikan pelayanan yang prima, yang memiliki standar kecepatan, ketepatan, keakurasian, transparansi, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Pada sistem-sistem elektronik nantinya akan menghasilkan algoritma yang berisi indeks dalam bentuk infografis, info statistik, info virtual lainnya yang dapat diakses secara real-time, on-time, dan any time. Kesemua ini merupakan bagian dari proaktif dan problem-solving policing dengan membangun kemitraan, mengutamakan kepada pencegahan dan upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di mana polisi ini dapat memberikan jaminan keamanan dan rasa aman, dan adanya pembatasan serta pengawasan kewenangan kepolisian. Sehingga kualitas kepolisian adalah dapat dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, dan secara fungsional atau kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, maka polisi sebagai pelindung pengayong pelayan dan juga penegak hukum serta penegak keadilan, polisi ini humanis atau untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Maka polisi dapat dikatakan sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, sekaligus berjuang kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.